Bang Erwin, ini kan saya bilang kerjaan Anda banyak banget ya. Karena selain jadi Wakathum Golkar, jadi Wakil Ketua Pemenangan Prabowo Gibran, tapi Anda juga nyalek juga masuk ke pusat Agup DKI juga. Gimana bagi fokusnya, Bang? Ya, enjoy aja lah. Enjoy aja. Yang penting kita senang aja dengan kerjaan kita. Siapa sama kamu? Kalau kamu nggak senang bekerjaan, masih capek. Tapi kan tetap harus balik-balik Dapil, Bang. Ya, kan Dapilnya dekat. Di Jakarta sini ya, Dapil 3 ya. Tapi ngapain, Bang? Masih nyalek, Bang? Kan masuk ke Bursa Cagup. Kan saya di Golkar, kita punya prinsip meritokrasi, kan? Kita punya prinsip pragmatisme. Kita punya prinsip honesty. Saya kan belum pernah melalui proses itu. Kalau di Dapil Abang itu kira-kira problemnya yang paling harus ditaklukkan itu apa sih? Yang paling kerasa ya, air bersih. Air bersih, iyalah ya. Ya, terus kemudian lagi-lagi lah paham pekerjaan. Lagi-lagi juga harga sembako. Ya, kembali lagi juga mereka masih merasakan ketidakadilan. Mereka mau sekolah di SMA, SMP anaknya, mereka nggak bisa masuk. Terus kemudian mereka mau ke rumah sakit. Mereka harus ngantri. Jadi, masyarakat tidak adilan lagi. Bang, ngeliat seorang Erwin Aksa itu kan nggak cuma seorang politisi, tapi juga pengusaha hebat. Gimana tuh mewujudkan ekspektasi para pemilih ketika milih Abang? Wah, pokoknya lapangan kerja lah kalau milih Erwin Aksa harus ada gitu ya. Pokoknya nggak bakal jadi pengangguran lah, bisnis lancar lah. Itu gimana tuh, Bang? Ekspektasi-ekspektasi? Ya, saya kan mengerti tentang perilaku para pelaku usaha. Karena saya datang dari pelaku usaha kan. Yang pasti kita harus bawa yang namanya keberpihakan. Banyak saya mendengarkan masyarakat kita ada pabrik di situ, tapi kok yang kerja orang luar. Bukan masyarakat di situ, pabrik itu. Jadi, lagi-lagi ini keberpihakan. Kalau nggak ada skill-nya, ya riskil dong. Dan sebagainya. Jadi, harus ada keberpihakan. Yang namanya industri di Jakarta Utara, Jakarta Barat, luar biasa. Di Pulau Seribu juga luar biasa. Tetapi lagi-lagi, yang datang dari luar. Padahal masyarakat masih banyak di sana. Malah jangan salah, Jakarta ternyata masih ada kampung. Mereka masih mengatakan, saya hidup di kampung. Padahal kita kota yang sudah APBD-nya 85 triliun kan. Berarti, something wrong. Mereka butuh perumahan murah. Mereka butuh air. Mereka butuh pengolahan air limbah. Mereka butuh pengolahan sampo modern. Mereka butuh juga rontor buka hijau. Yang di sana, satu rumah bisa kakak-kakak. Jadi, mungkin di desa lebih mereka bisa menikmati yang namanya oksigen dibanding sini. Tapi, Bang Erwin, kalau disuruh milih jadi anggota legislatif atau jadi gubernur DKI, kira-kira lebih menarik yang mana? Di Golkar itu kita punya prinsip meritokrasi, pragmatisme, honesty. Jadi, kita harus berproses. Jadi, kita berproses saja dulu. Jadi, jalanin aja dulu, kira-kira. Kalau kita terlalu loncet-loncet, ntar kita pusing ntar. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan cepat. Tolong dijawab cepat ya, Bang. Kalau melihat program dari pasangan Anies Mohaimin, seperti apa programnya? Ya, menurut saya janji. Program Prabowo Gibran? Meneruskan. Programnya Ganjar Mabut? Janji. Sosok Anies Baswedan? Ya, yang jelas beliau udah religius, masih pakai kopiah. Sosok Prabowo Subianto? Beliau nasionalis patria. Sosok Ganjar Pranowo? Ganjar sosoknya adalah humanis. Lucu. Erwin Aksa? Tegas. Siapa pemenang Pilpres 2024? Pemimpinan Tegas. Siap kalah? Pasti harus siap. Hasilnya gak ada in draw, kan? Bukan bola ini. Oke. Terima kasih. Sudah bergabung. Sosok saya di Pian Pain. Itu dia tadi perbincangan saya bersama Bang Erwin Aksa. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.